Halo teman-teman, selamat datang kembali di The Project YouTube channel Nah, kali ini Resha mau nge-review lagi salah satu outsource dari Auto Project Dan di depan Resha ini udah ada modul Auto Windows System dari Plug and Play Nah, apa sih modul Auto Windows System ini? Ini itu adalah modul yang membantu kalian untuk menaikkan atau menurunkan kaca jendela mobil kalian secara otomatis Dan tepatnya kalian juga bisa mengontrol itu hanya dengan remote kunci mobil kalian Nanti akan Resha praktekan secara langsung di mobilnya gimana sih cara si modul ini bekerja Oke, sebelumnya kita mau bahas dulu packagingnya sebelum kita masuk ke dalam produknya Di depan di sini udah ada packagingnya nih sahabat tonton Di depan ini terlihat jelas ya ada logo Plug and Play Kemudian ada tulisan Auto Windows System Dan ini adalah gambar-gambar dari fungsi-fungsi si Auto Windows System itu yang akan saya jelaskan nanti Dan juga yang terakhir di bagian atasnya ini ada fungsi-fungsi si Auto Windows System ini nanti akan saya jelaskan secara lengkapnya Nah, langsung aja kita tanpa lama lagi buka si produknya ini Di dalamnya kita dapat apa aja ya kalau misalnya kalian beli si modul ini Nah, pertama-tama ini sudah ada si 3M Velcro yang bisa kalian tempel nanti di modul Dan akan ditempelkan ke sisi mobil kalian Tuh, dan ini ada modulnya juga yang sudah diplastikin Kemudian ada lagi di bawahnya ini Si kabel-kabel dan juga perangkapan lainnya yang sudah dilindungi dengan plastik juga nih sahabat tonton ya Nah, oke kita bahas dulu si modul ini ya sahabat tonton ini sudah dilindungi dengan plastik Nanti kita buka dulu untuk melihat si produknya Nah, modulnya ini benar-benar sesimpel itu ya sahabat tonton cuma kotak ini aja Tapi fungsinya banyak bahkan yang akan saya jelaskan nanti Ini ada logo plug and play-nya Dan ini ada lubang soketnya Nah, ini dia nih lubang soketnya ini yang akan dimasukkan si kabel soket yang sudah disediakan ini nih sahabat tonton Kita buka dulu ya Ini ada kabel-kabel soketnya dan juga disediakan kabel tiesnya juga Jadi sudah lengkap banget kelengkapannya Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk cari Nah, ini dia untuk kabel-kabel soket yang akan disambungkan satu ke bagian modulnya Dan juga sisanya ini akan disambungkan ke kabel-kabel yang sudah ada di dalam kendaraan kalian Jadi karena ini sudah plug and play, jadi sudah tidak ada pemotongan-pemotongan kabel Karena sudah soket ke soket Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita praktekin ke mobil expandernya Oke sahabat tonton, tadi kan kita udah nge-review untuk si modul auto window system ini Nah, sekarang kita mau langsung praktekin aja ke mobilnya Nah, disini sudah mobil expandernya, sudah kita pasangin si modul auto window system itu Nah, fungsinya langsung aja, kita praktekin aja Ini kunci mobil dan mobilnya itu sekarang lagi kondisi tertutup gitu ya Terkunci mobilnya Nah, sekarang kita mau buka jendelanya, empat-empatnya secara bersamaan Caranya adalah kita pencet, buka, tutup, buka Nah, kaca depan dan juga kaca belakangnya akan langsung otomatis terbuka gitu Nah, kalau misalnya kita mau tutup dari jauh pun bisa Kita langsung pencet pembawa kuncinya dua kali Satu, dua Nah, dia akan langsung otomatis tertutup Selain ini juga, kita juga bisa menurunkan kacanya itu sebanyak 3 cm aja Nah, jadi fungsinya apa? Supaya kalau misalnya kita lagi parkir dan mau tinggalin mobil Tapi nggak mau, di dalam itu terlalu pengap Jadi kita mau buka kacanya cuma 3 cm aja itu juga bisa Jadi seperti ini Tutup, buka, tutup Dia akan turun 3 cm, tapi ini karena ada talang airnya jadi nggak begitu kelihatan ya Ini kita turunkan lagi sebanyak 3 cm karena bisa berulang-ulang Tutup, buka, tutup Dia turun lagi, kita turun ini sekali lagi supaya lebih kelihatan Nah, ini udah kelihatan ya sahabat Jadi dia udah turun sedikit demi sedikit gitu Jadi kalau misalnya once nanti kalian mau masuk ke mobil Itu udah nggak terlalu pengap karena sudah dibuka sedikit Dan juga sudah dilindungi sama talang air Jadi nggak berbahaya gitu kalau misalnya ditinggalin dalam kondisi seperti ini gitu Nah, kalau misalnya kita mau tutup keempat-empatnya dalam kondisi seperti ini juga bisa Ini kita turunin dikit lagi kali supaya kelihatan Tutup, buka, tutup Udah turun sedikit Kita mau tutup semuanya Tetap kita pencet tombol kunci 2 kali Satu, dua Nah, ini langsung otomatis tertutup lagi gitu Oke, yang lastnya Kalau misalnya kita buka semua Mau buka semua dan mau berhentiin di tengah-tengah itu pun juga bisa Jadi kita buka dulu ya Buka, tutup, buka Nah, kalau misalnya mau berhentiin segini tinggal pencet aja Gitu Mau tutup lagi, tutupnya tetap sama Pencet tombol kunci 2 kali Satu, dua Kita tutup semua Nah, kurang lebih seperti itu sih si modul auto window system ini Jadi membantu kalian secara otomatis buat menurunkan Atau menaikkan kaca mobil dengan remote kunci mobil aja gitu Jadi bener-bener praktis Dan pastinya jadi kelihatan lebih canggih juga ya mobil kalian gitu Jadi penting nggak sih pake si modul auto window system ini Kalau menurut saya penting banget Supaya kalian juga lebih gampang juga Mau akses naik turunin si kaca ini secara otomatis Terus sahabat ototok Nah, tadi kan udah ngeliat nih Gimana kalau misalnya kita mengakses si auto window system ini dari luar Dan menggunakan si kunci mobil ini ya sahabat ototok Sekarang saya mau tunjukin Kalau misalnya dalam kondisi mesin mobil menyala Ini juga bisa berfungsi banget nih si auto window system ini Salah satunya adalah kalau misalnya biasanya auto window up and down Itu mobil pada umumnya cuma hanya bisa diakses di jendela pengemudi aja Seperti ini nih Kalau sekali touch Dia langsung turun otomatis Dan juga kalau misalnya kita naikin sekali Dia naik otomatis Nah, si modul auto window system dari plug and play auto project ini Dia bisa ke semua jendela ya sahabat ototok Jadi mengubah banget Yang tadinya kalau misalnya ke jendela belakang Cuma bisa di pencet ke bawah terus Baru dia mau turun Tapi kalau ini tinggal satu sentuhan aja Kita coba yang bagian belakang ya Nah, bisa dilihat itu langsung terbuka otomatis Hanya dengan one touch aja Sama seperti halnya yang untuk menutup Kita tinggal tarik sekali Nah, fungsi power cutnya juga berfungsi Jadi bener-bener bikin fungsional banget Bikin makin canggih yang pastinya mobil kalian Jadi harus banget nih Mobil kalian dipasangin si auto window system Dari plug and play Selain itu juga pemasangannya gampang banget Tanpa pemotongan kabel Karena sudah soket-soket Nanti langsung ditonton aja video Untuk tutorial pemasangannya ya sahabat ototok Nah, kalau misalnya sahabat ototok Mau punya si auto window system ini Kalian juga gak usah khawatir untuk pemasangannya Kalian juga bisa menggunakan layanan Auto Project Tau Beres Karena bisa janjian sama mekanik kita Untuk langsung datang ke tempat kalian Langsung masangin si modul auto window system ini Di mobil kalian Dan gak cuma gitu aja Kalian juga bisa pesan aksesoris-aksesoris Auto Project lainnya Nah, buat teman-teman yang mau dapetin si modul Auto Windows System ini Kalian bisa langsung cek di kamar sekitar Di Tokopedia dan juga di Shopee Dan jangan lupa cek Instagram kita Dan juga follow nih Instagram Auto Project Dan juga TikTok Auto Project Karena banyak banget informasi mengenai otomotif di sana Nah, segitu aja video kali Semoga membantu banget Dan jangan lupa like, share, dan juga komen video ini Dan bagikan ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian Membutuhkan video seperti ini juga ya Tabatoto Nah, thank you guys Oke, segitu aja videonya Thank you for watching And see you on the next video Auto Project Bikin mobil auto keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax